Pemirsa Direktur Jenderal Pajak optimistis dalam mengejar target pajak tahun 2019, strategi yang akan dilakukan di Jend Pajak ini akan melanjutkan perbaikan di pelaksanaannya seperti pelayanan terhadap wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan target penerimaan pajak tahun ini cukup menantang karena target pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Namun Robert tetap meyakini target itu dapat mencapai atau tercapai dengan menerapkan beberapa strategi di tahun ini diantaranya melanjutkan perbaikan di proses bisnis seperti perbaikan dan peningkatan pelayanan, meningkatkan edukasi, penyuluhan perpajakan, termasuk meningkatkan mutu pengawasan. Dijend Pajak Kementerian Keuangan menargetkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.579 triliun. Target itu tumbuh sebesar 20,1% dari realisasi penerimaan pajak tahun lalu yang berada di angka Rp315 triliun. Target 2019 naik kurang lebih 20,1% dari realisasi 2018. Seperti yang di 2018 kami akan melanjutkan perbaikan-perbaikan di proses bisnis utama yang kami kerjakan dari mulai pelayanan. Pelayanan itu akan terus kita tingkatkan khususnya di dalam edukasi lah, edukasi penyuluhan perpajakan. Kemudian di proses pengawasan juga kita tingkatkan mutunya supaya kita lebih akurat melakukan risk management-nya lah di dalam memilah-milah wajib pajak mana yang berisiko, mana yang tidak, supaya juga kita tidak memeriksa yang tidak perlu-perlu. Di dalam proses bisnis yang ketiga pemeriksaan, kami juga perbaiki mutunya sehingga waktu kita melaksana pemeriksaan itu.